Intro Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu Ada imam dari medjid besar di negara sebelah Nggak perlu saya sebutkan negaranya Itu cerita imamnya itu digaji 100 juta per bulan Datang ke Surabaya Muadzimnya itu digaji 75 juta Keren Terus ngerti imam di Indonesia naik on-tel Sudah watok naik on-tel Nggak ada yang gaji Musholahnya jelek Terus ada cepet Dia kerasan dimusholah karena sering dimaki-maki istrinya Indonesia itu negara yang nggak bener Imam dan muadzim nggak digaji Terus dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita Lama-lama Kiai itu mangkel Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas Meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas Dia muji Kalahnya itu dibikiniin sama Kiai Indonesia Makanya kamu sholat terus ya takut potong gaji Saya cerita sedikit tentang Ibadat Tuhaitil Umah Nanti saya bacakan teknya Di antara kebaikan umat ini adalah Jalan-jalan itu termasuk ibadah Makanya sering ada ayat Fasiru filarti Jadi supaya sering jalan-jalan Jadi ini sudah jalan-jalan Masih nyari apa? Nafkah Kadang-kadang ya dapat macem-macem Yang sholat ya dapat ibadah Yang nggak sholat ya dapat macem-macem Tapi saya cerita yang sholat lah Yang nggak itu Yang nggak sholat itu nggak boleh dibicarakan Saya ini lama di Jogja Ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik Maupun yang setengah baik Semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya Yang nggak baik diampuni Tapi saya cerita sedikit Di fekeh kita Di kajian-kajian fekeh kita Memang ada istilah Ini harus didengar Karena ini ngaji Dan sama Status kita sama Al-wasiyah ila to'ah ya to'ah Terus al-wasiyah ila maksiyah ya maksiyah Jadi Kalau kita jadi perangkat to'at ya ibadah Kalau jadi perangkat maksiyah juga maksiyah Sehingga di ilmu medis Maupun di jasa online atau ojek atau apa Misalnya pertanyaannya Kita pekerja paket profesional Boleh nggak nganterkan paket narkoba Ya jawabannya tentu nggak Boleh karena Bukan masalah pekerjaannya Tapi yang diantar adalah sesuatu yang harang Begitu juga Boleh nggak ketika ada lelaki hidung Belang tanya tempat mesum Kalau kamu nunjukkan berarti kan ikut berkontribusi Ya kamu bisa meneruskan Gimana hukumnya mengantar Misalnya Nah Kiai juga sama sebetulnya Kiai juga Bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam Untuk kekuatan yang macam-macam Jadi hukum ini sama Kamu nggak usah Tersinggung Misalnya Kalau di peke Biasanya disebutkan Menjual pedang pada begal Juga nggak Boleh karena digunakan yang tidak Baik Begitu juga Misalnya apapun profesionalitas kita Misalnya paket Kita nganter ke paket yang apa Paket ganja Fekih ini harus kamu ketahui dulu Sehingga Hukum turunannya Ingat Allah misalnya Ini bisa kena Kita tidak boleh ingat Allah Dalam keadaan Maksiat yang nggak diridani Allah Karena Mau nggak mau Fekih ini hukum dasar Sholat pun bisa kena semprit Misalnya kita sholat karena Tugas Bukan karena lillahi ta'ala Makanya dulu itu ada Guyonan Mas Wahyu Ada Imam dari medjid besar Di negara sebelah Nggak perlu saya sebutkan negaranya Itu cerita Imamnya itu digaji Seratus juta per bulan Datang ke Surabaya Muadzimnya itu digaji 75 juta Keren Terus ngerti Imam di Indonesia Naik ontel Sudah watok Naik ontel Nggak ada yang gaji Musolahnya jelek Terus Ada cepet Ada Dia kerasan di musolah Karena sering dimaki-maki istrinya Jadi itikafnya itu Ya sambil menghindar Bukan Makanya banyak Medjid Indonesia itu Banyak yang itikaf Karena di rumah ada betah Sudah diumailin Nggak ada AC-nya Sekarang medjid banyak Banyak AC-nya kan Kamar mandinya juga gitu Di rumah sama di masjid Bagus Di masjid Makanya pengurus medjid Yang daerah-daerah sini Sering cerita ke kita Kudu ini ngising Ini ngomah Gus Melayu ini Mora medjid Karena Itu cerita Indonesia itu negara Yang nggak benar Imam dan mu'altin Nggak digaji Sudah cerita-cerita Kebaikan negaranya Dan buruknya Negara kita Lama-lama Kia itu mangkel Kia Indonesia itu Kan cerdas-cerdas Meskipun jarang yang kaya Tapi cerdas-cerdas Dia Mujinekan Kalahnya itu Dibiginiin Sama Kia Indonesia Makanya kamu Sholat terus ya Takut potong gaji Artinya Kalau dia Jadi imam Karena Digaji Efeknya adalah Dia Kalau Bolos itu Takut Nanti kan dipotong Gaji Lama-lama Kalau sering bolos JPHK Artinya Luar biasa Indonesia Imam itu Nggak ada yang gaji Tapi semuanya Sholat istiqomah Berarti kita ini top Datang ke masjid Jadi imam Tanpa ada yang gaji Top mana Top Indonesia Semenjak itu Si imam ini Nggak pernah cerita Kebaikan negaranya Karena gaji Imam Indonesia dalam Bernegara Selalu begitu Ketika kita Nggak punya Solusi transportasi Ada saja Pihak-pihak Swasta Atau investor Yang ingin Ingin menanamkan Modal di Investasi Grab Dan sebagainya Tapi saya tetap Sebagai Kiai Ngingatkan Status hukum Fekihnya Kenapa saya harus Cerita itu Karena Fekih ini harus Selesai dulu Seorang lagi Fekih ini harus Selesai dulu Misalnya Nganterin orang Yang mau Transaksi narkoba Atau transaksi Maksiat Atau Tapi yang Yakin Kalau tidak yakin Memang Tidak haram Tapi kalau yakin Yakin itu Memang kamu tahu Benar-benar iyalah Kira-kira gitu Supaya Toat itu Ada di semua Kehidupan Sehingga nanti Indonesia Kalau semuanya Begini kan Yang cari Sarana maksiat Itu bahkan Sekerjaan transportasi Aja Susah Karena semuanya Nggak mau Misalnya Paket juga gitu Yang mau Ngedarkan narkoba Kesulitan Karena semua Yang jasa paket Nggak mau Begitu seterusnya Sehingga Negara ini Kita bantu Bahwa awal Awal ketidakbaikan Di semua negara Itu pasti karena Maksiat Maksiat itu Mengganggu Orang Geger sama istri Ya karena Maksiat Terus banyak Kecelakaan Itu rata-rata Kata pak polisi Juga karena Maksiat Jadi orang Overdosis Atau dalam keadaan Mabuk Nyupir Terbesar Kecelakaan itu Jarang Karena ngantuk Terbesar Masih karena Pengaruh apa Narkoba Pembunuhan juga sama Orang Indonesia Itu mudah sekali Memaafkan temannya Tetangganya Tapi kalau sudah Efek dari narkoba Bunuh itu jadi Mudah Jadi Nah Anda juga harus Fair Jangan Tapi yang penting Saya profesional Nganter Nggak mau tahu Dia latar Meskipun kita Nggak boleh Neliti orang Ya nggak boleh Tadjasus Nggak boleh Neliti ini Tapi yang jelas Kamu tahu Yang jelas kamu Tahu Ya harus dihindari Karena memang Di semua Apa Profesi pekerjaan itu Utamanya Kata Rasulullah S.A.W. Itu memperhatikan Halal haramnya Tapi Saya ulang lagi Tidak boleh Sok suci Tidak boleh Tadjasus Tidak boleh Neliti orang Lain Tapi kalau yang jelas-jelas Untuk maksiat Maka harus kita Hindari Termasuk Mejid sekalipun Dulu Zaman Nabi itu Ada Mejid Namanya Mejid Dirar Untuk memecah Konsentrasi Sokhabat Sokhabat itu Begitu mencintai Nabi Mencintai Rasulullah Ada orang kafir Pinter Orang munafek Pinter Ini Muhammad Harus ditandingi Cara nandingi Muhammad Jangan pakai Endang dutan Jangan pakai Bar Tapi pakai Mejid Karena ini Suasananya Kesannya bagus Dibikir Mejid Tandingan Supaya Orang tidak Ke Muhammad Semua Tapi ke Mejid ini Ini pikirannya Orang munafek Artinya Jangan kira Terus Mejid Bebas hukum Ya enggak juga Mejid juga bisa Kena semprit Karena ini Mendirikannya Untuk bikin Apa Tandingan Untuk bikin Mejid Dirar Kalau istilahnya Quran Masjid Dirar Semua Sarana kebaikan Juga gitu Yayasan Yatim Piyatu Juga kena hukum Pondok juga Kena hukum Semuanya Kena hukum Ada orang Ingin jadi Kiai Padahal Tidak pernah ngaji Terus bikin pondok Akhirnya Dia dipanggil Pak Ayai Anaknya dipanggil Gus Padahal Najis saja Tidak tahu Itu kan Kasian umat Akhirnya ada Penyelewengan Jadi Semuanya itu Semuanya kena hukum Jadi Anda Jangan tersinggung Ketika saya cerita Fekir untuk Para teman-teman Yang digrep Karena memang Semuanya kena Hukum Bukan Mesrah dengan istri Juga kena hukum Orang terlalu Mesrah dengan istrinya Pasti ibunya terlantar Karena menurut Ibu Joy Menurut Ibu E Kalau menurut Ibu E Istrinya yang terlantar Yang loyal sama teman Istrinya terlantar Yang takut istri Temannya terlantar Jadi itu semuanya Semuanya kena hukum Tanpa terkecuali Makanya di Indonesia Itu banyak Nyonsewu Banyak maling Yang anaknya itu Soleh Karena Kalau ngandani Anaknya tetap gini Wais leh Bapak tok Sing lakoni Kwe ojo Bapak tok Yang ngalami ini Kamu Jangan Banyak di Indonesia Orang gak bisa Baca Quran Anaknya hafid Karena setiap budu Itu tidak diwariskan Wais leh Bapak tok Sing budu Kwe ojo Budu Mungkin teman-teman Digrep juga gitu Wais bapak tok Sing nasi pingin Kwe ojo Jadi Kebaikan begini Itu akan terus-menerus Diwariskan Sehingga banyak orang Gak tamat SD Anaknya dosen Gak tamat SMP Anaknya dekan Karena setiap Dari kita Itu cita-cita Kebaikannya Menurun ke anak cucunya Keburukannya Berhenti di dia Torong jawa itu Sebabak tok Sing lakoni Nah Disini saya jelaskan Tentang Kekayaan rohani Jadi saya mohon Ketika anda Jalan-jalan Ngantar penumpang Itu Harus sering Muji Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Saya bacakan ayatnya Atta ibu Nal abidun Nal hamidun Orang baik Itu yang tobat Yang ahli ibadah Di antara Definisinya itu Assa ihun Yang sering Jalan-jalan Siaka itu Jalan-jalan Jadi orang Paling bejo Saat dunia Itu sampai Jalan-jalan Ibadah Dapat uang Tapi sarannya Ibadah Sekali tidak ibadah Dapatnya masalah Sering goncekkan Orang cantik Terus ingat Istrinya Tidak cantik Sering goncekkan Orang yang sopan Yang santun Terus ingat Andakan ini istri saya Di rumah Rewel Jadi Kalau kamu tidak toat Itu adanya penyesalan